Seperti saya, SEA Games 97 saya dapat medali emas itu kan saya dapat 25 juta berupa asuransi Jadi dulu saya kan pertandingan Binaraga gitu ya Itu kalau pertandingan Binaraga diadakannya itu nggak main-main gitu di lapangan parkir Supermarket Hero gitu Jadi pertandingannya di lapangan parkir Supermarket Hero Pertanyaannya kalau kita bikin event pertandingan di lapangan parkir di sebuah pasar soalayan Pasar soalayan, bukan di dalamnya lagi, di luarnya gitu ya Kita udah tahu berarti yang nonton siapa kan, yang nonton yang lewat aja kan Ya kebetulan di dalam path of perjalanan jernih saya, saya jalanin itu gitu Jadi prinsip yang namanya filosofi ekor kucing itu terjadi di saya Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Dan episode kali ini spesial kita kedatangan, ini the one and only legend, living legendnya dari dunia Binaraga Indonesia dan dunia Aderai Apa kabar Beli? Baik, terima kasih Andri Ya thank you juga Beli Daya, udah datang ke sini loh ya Dari Mancara langsung ke sini Ya, begitulah Dari mana sih Pak? Mumpung bisa, dari Pekan Baru, oh betulan diundang, ada seminar dengan Pertamina Sebenarnya ngundang Beli Ade ini agak susah, karena Beli Ade itu kan nggak tinggal di Jakarta ya Iya, tinggal di Bandung dan kadang-kadang di Bali Dan mumpung lagi ke sini ya, dan Debbie saja yaudahlah Kita mau ngobrol, ini spesial buat Mers Family di sini nih, Beli Ade langsung datang ke sini Oh namanya Mers Family Mers Fam, dari kan, kita kan e-commerce kan, kita panggil followers kita tuh Mers Fam Oh Mers Family Kalau ini podcastnya namanya Mers Room, ruang Mers Jadi kita tuh bentuk-bentuk ingin Mers-nya banget Nah, ini yang kita mainin, Beli Nah, Beli, kita pengen ngobrol ini nih, Beli Kan kalau misalnya ngobrol tentang tips kesehatan, atau nge-gym, fitness, atau perjalanan di Ade sebagai seorang bina ragawan Itu udah banyak lah di podcast-podcast lain, atau di acara-acara lain Tapi saya penasaran kan, karena Beli Ade ini, kalau yang saya lihat ya Habis pensiun itu kan masih tetap eksis nih, punya bisnis dimana-mana kan Ya, bisnis gym lah terutama lah ya, bisnis fitnessnya terutama kan Dan kalau kita lihat, kenyataannya faktanya kalau di Indonesia itu kan banyak atlet sebenarnya kan ketika mereka udah gak aktif lagi atau pensiun Itu tuh, ya kita pasti pernah denger cerita-cerita kayak Elie Spikal yang waktu itu Ini Elie Spikal itu jadul banget nih, mungkin yang anak-anak jensi gak tau kalian Jadi Elie Spikal itu, ini ya, dulu juara dunia tinju ya Juara dunia tinju, betul Tapi waktu itu pernah akhirnya, gue kedengeran lagi, tau-tau dia ketangkep karena jualan narkoba ya Dan dia jadi satpam di sebuah diskotik di daerah Mangga Besar Tapi itu sebenarnya klasik story yang mungkin beda sih dengan kondisi hari ini gitu ya Karena kita ingat kalau zaman dulu itu, emang kalau jadi atlet itu memang Saya kan mungkin termasuk di sana gitu ya Karena saya juga mulainya juga mungkin kalau bisa dibilang mungkin tahun 2000-an ke bawah kali ya Mungkin kalau jadi atlet di tahun 2000-an atau bahkan 2010-an ke bawah gitu ya Dimana memang pada saat itu bisa dikatakan memang Kalau kita bilang atlet itu ada kewajiban, ada hak gitu ya ceritanya Memang dalam hal haknya atlet itu memang tidak sebesar apa yang terjadi dengan hari ini gitu ya Kalau kita lihat hari ini kan misalnya hanya juara PON aja atau bahkan juara PORPROF aja gitu Istilahnya kabupaten ya, mewakili kabupaten aja bisa dapat bisa ratusan juta gitu ya Sedangkan saya dulu juara Asia juga nggak dapat apa-apa kan gitu ya Ya nggak, maksudnya artinya secara keuangan kan nggak ada gitu Kayak saya si Gim 97, saya dapat medali emas itu kan saya dapat 25 juta berupa asuransi gitu Asuransi doang, bukan uang kes gitu nggak? Bukan, bukan, iya Tapi poinnya maksud saya saya nggak menyalahkan siapa-siapa juga Karena kan menjadi atlet itu panggilan hati Nah kesalahpahamannya orang kan selalu kadang-kadang ya itu tadi guys Saya bilang menjadi atlet itu kita kadang-kadang sering GR gitu Seolah-olah kita bilang oh saya membawa nama baik bangsa dan negara Sebenarnya membawa nama baik bangsa dan negara itu sebenarnya lebih kepada sebuah konsekuensi Sebenarnya daripada seorang atlet ketika Ya saya tuh sebenarnya senang olahraga tersebut Saya nggak ada yang nyuruh kan saya yang memutuskan jadi atlet Dan pada saat saya jadi atlet bertanding itu kan saya yang senang juga Latihan saya yang senang juga gitu Dan ketika kita dihadapkan dengan sebuah pertandingan Kalau ditanya mau pilih menang atau kalah kan ini mau menangan kita juga gitu Tapi kemenangan kita akhirnya gitu dimaknai oleh orang luar sebagai membawa nama baik bangsa dan negara gitu Ya kalau boleh jujur sebenarnya semua pekerjaan di dunia termasuk di Indonesia juga Kalau mau bilang membawa nama baik bangsa dan negara juga bisa kan gitu nggak ada masalah Cuma ya itu tadi kalau menurut saya kadang-kadang kita terlalu memandang tinggi seorang atlet dengan beranggapan adalah bahwa Oh iya dia membawa nama bangsa dan negara gitu ya seolah-olah Padahal pas lagi kita main bola gitu atau pas kita main bulu tangkis atau pada saat kita lagi latihan di binaraga gitu Atau mungkin kita lagi tinju gitu atau mungkin martial arts Kita sebagai anak muda kan nggak mau kalah sebenarnya Iya 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 Kepengen menang aja gitu Pada saat teman-teman anak-anak lagi main game kan kepengen menang bawahnya gitu Tapi pas menang tiba-tiba oh iya bangsa dan negara ikut bangga dengan hal tersebut gitu Jadi kita sebenarnya bersyukur gitu mendapatkan satu privilege itu sebagai seorang atlet gitu Tapi kalau boleh jujur ya kalau buat saya sih saya memang itu panggilan hati saya gitu Apakah atlet itu nanti akhirnya bisa memberikan masa depan atau tidak Buat saya bukan itu prioritasnya Apakah sebuah kejuaraan itu misalnya memberikan bonus atau tidak Atau hadiah yang besar atau tidak uangnya misalnya itu juga nggak penting juga gitu Karena yang lebih penting itu kan adalah ini bidang saya Saya mau kuasai bidang itu Nanti kalau seandainya saya menang Kebanggaan kemenangan itu yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kebanggaan apa yang saya dapat daripada Jadi nggak ada pamrih atau apa gitu Nah sehingga jadi pada saat dulu ketika misalnya jadi atlet Oh nggak dapat bonus ini atau nggak dapat Kalau makanya kenapa tadi saya bilang bedanya sama hari ini Bedanya sama hari ini adalah dari segi bonus itu udah jauh banget kan Udah tuh atlet hari ini juga kan punya gaji gitu Atau zaman dulu nggak ada ibaratnya nanti akan ada gajinya nanti kalau udah menjelang dekat itu pun juga kalau multi event Kalau single event ya lebih nggak dapat lagi gitu ya Lebih nggak ada apa-apa lagi gitu ya Bahkan pertandingan aja bisa bayar sendiri gitu Nah jadi saya rasa Di satu sisi kelihatannya kayak miris Tapi di sisi lain sebenarnya kalau menurut saya justru malah Lebih murni gitu ya Jadi kayak saya mau jadi tentara Saya mau jadi polisi gitu misalnya Atau saya mau jadi apa lagi Jadi penyanyi gitu Tapi karena for the sake of Karena ini adalah musik yang ingin saya mainkan Datangnya dari hati saya gitu Nah tapi kalau zaman sekarang kan orang-orang kan pamrih dengan ganjaran yang didapatkan dari profesi tersebut gitu Nah jadi kalau ngomongin soal atlet Oh nanti kalau zaman sekarang atlet pensiun dia nggak punya duit itu pasti hanya lebih kepada karena ketidakmampuannya dia untuk ngurusin ini aja gitu ya Artinya uangnya dia ya dia mungkin nggak punya kecedasan akan keuangan sehingga tidak bisa mengatur keuangannya dengan baik aja gitu Tapi sepanjang jadi atlet mestinya cukup nyaman sih kalau kondisi hari ini Apalagi kalau atletnya itu ada di olahraga-olahraga yang memang secara industri nya juga maju Terutama untuk di Indonesia ya Kayak misalnya mungkin pemain sepak bola gitu Atau mungkin pemain basket gitu Bulu tangkis gitu Atau ini apa Jadi nggak perlu harus yang nomor satunya juga Kita juga udah mendapatkan kebermanfaatan itu Termasuk sebenarnya di fitness juga Sebenarnya sekarang juga not bad gitu lumayan Karena banyak Supplement industry atau mungkin Clothing industry atau apa yang juga support kita kan ya Dan juga nggak perlu harus jadi juara nasional lah Juara di kabupaten aja juga udah dapet gaji udah apa gitu Nah jadi Kembali lagi ke cerita Elias Pikal dan kawan-kawan tadi Itu sebenarnya memang cerita klasik Emang atlet zaman dulu gitu Waktu jadi atlet juga nggak kayak-kaya banget juga gitu Jadi ketika berhenti jadi atlet ya wajar aja Karena kita juga nggak punya kemampuan lain selain menjadi atlet Nah salah satu tantangannya menjadi atlet itu kan adalah Kan kalau kita bilang golden age dari seorang atlet itu Hampir rata-rata ya kebanyakan olahraga Itu kan dia udah harus latihan dari umur Mungkin anggap aja 10 tahun lah ya 10 tahun dia udah latihan udah pasti keras gitu Sampai umur 20-25 tahun Nah sedangkan bagi kebanyakan orang di durasi umur tersebut Kebanyakan orang kan dipakai buat belajar kan gitu ya Buat ini Nah sedangkan kita dipakai buat latihan kan gitu Nah begitu udah mulai masuk 30 Mulai masuk apalagi kepala 4 kan berarti kan keatletannya sudah selesai Nah ketika sudah selesai Nah kita tidak punya modal untuk bersekolah itu Apalagi kalau di Indonesia teman-teman badminton gitu ya Atau teman-teman mungkin sepak bola atau apa Jadi akhirnya kalau istilahnya kebanyakan anak-anak olahraga yang disambi Nah ini kita sekolah yang disambi gitu ya Nah wajar gak kalau seandainya setelah itu Akhirnya kita jadi tidak memiliki sebuah kemandirian Nanti terakhir yang disalahin ya pemerintahnya Nanti yang disalahin apanya Nah itu tadi yang gak saya bilang Saya bersyukur dari zaman dulu waktu itu Memang ya saya sekolahnya cukup proper gitu ya Jadi orang tua saya selalu menempatkan sekolah Sebagai satu kewajiban terhadap saya terhadap orang tua Dan terhadap diri saya sendiri gitu Dan gak sengajanya karena saya di Binaraga Ya uniknya ternyata saya malah justru berprestasi Pada saat dimana sekolah saya hampir selesai gitu Dulu gara-gara badminton dulu kan saya mau jadi pemain buru tangkis kan Justru pada saat dulu saya keinginan mau jadi pemain buru tangkis kan Sekolah saya jadi gagal gitu Makanya saya satu SMA gak ada kelas Makanya gara-gara ketidak naik kelasan itulah Makanya kenapa akhirnya saya berhenti badminton kan itu Nah jadi waktu itu Kalau istilahnya orang bilang no here no there gitu Jadi di badminton enggak, di sekolah enggak Di badmintonnya gak juara, di sekolahnya gak naik kelas Jadi udah lengkap gitu Jadi silahkan boleh pilih Cuma yang dulu kan ayah saya selalu bilang Kalau di sekolah gak harus juara satu kan Yang penting memenuhi punya kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya gitu Tapi kalau jadi atlet kayaknya seolah-olah gitu ya Tidak ada tempat bagi nomor dua gitu Nah jadi makanya kenapa saya memutuskan untuk sekolah Cuma gak sengaja pada saat itu akhirnya saya diperkenalkan dengan Panco dengan latihan beban, dengan otot Dan akhirnya ternyata begitu saya masuk ke dunia itu Ternyata passion atau panggilan hati saya ternyata adanya di sana gitu Dan bersyukur gak sengaja sekolah dan olahraganya bisa beriringan berjalan gitu ya Dan saya tanding di tahun 90-an sampai tahun 2000 gitu Sebenarnya di 2000 ke atas masih sih ada tanding 1-2 Tapi memang kalau resminya saya retired competitive atau competition itu di tahun 2000 sebenarnya Itu udah 23 tahun yang lalu ya udah lama juga Tapi kalau retired-nya saya hanya as a competitor sebenarnya Tapi saya gak retired as an athlete gitu Bahkan sampai hari ini pun juga saya still consider diri saya as an athlete Beli AD kan umur udah 50 lebih beli ya Ya saya mau jalan 54 berarti sekarang Udah 53 udah lewat Berarti kan masih tetap aktif latihan terus Ya latihan terus bagi saya ya sebenarnya sama kayak orang tiap hari ya dia mandi terus Dia sholat terus atau dia jalan terus dia kerja terus gitu ya Kayak orang kan selalu bilang ibaratnya saya kerja terus sampai tua kan gitu ya Ya pensiunnya hanya sebagai status kan Status pensiun sebagai pegawai negeri sebagai tentara sebagai apa gitu ya Sama juga saya statusnya apa pensiunnya secara status sebagai atlet yang mewakili ceritanya Indonesia di kejuaraan amatir gitu Nasional atau multi apa multi apa ya itu ya multi events gitu ya Jadi udah gak ikut lagi si games asian games atau misalnya olimpiade kebetulan Binaraga emang gak ada sih ya Nah jadi setelah saya udah selesai itu Kalau orang tanya misalnya kenapa masih bisa Sebenarnya saya tidak pernah consider ini sebagai bisnis sih sebenarnya Oh ya Nah saya consider ini lebih kepada Sebenarnya kayak panggilan hati saya untuk mengisi kendala yang saya hadapi di depan mata saya Ya pada saat dimana kenapa saya berhenti jadi olahragawan Ya itu adalah ketika saya lihat kok sarana fasilitas pada saat itu belum layak gitu Tahun 2000 tuh ya Iya Waktu itu sarana fasilitas belum optimal Jadi makanya berusaha menyediakan penyediaan sarana fasilitas Termasuk juga kayak baju-baju, clothing line, termasuk juga kayak suplementasi pada saat itu Jadi berusaha untuk import sendiri gitu ya Lalu selain itu juga pendidikan edukasi sampai hari ini bersyukur Saya akhirnya jadi punya fitness edukasi ya Terus jadi lebih ke sana sih Tapi akhirnya dimaknai sebagai bisnis usaha ya gak apa-apa Dulu waktu saya ngajarin orang juga kan kayak personal training juga sama gitu Sekarang personal training bisnis luar biasa padahal itu bukan usaha yang saya lakukan Dan sampai hari ini saya juga tidak menjadi seorang personal trainer gitu Oh ya tapi sekarang beli gak jadi seorang PT Gak pernah, tapi dulu saya menjadi PT awalnya pada saat dimana gak ada PT di Indonesia Jadi saya mencoba untuk kebetulan kliennya kan bule gitu Jadi saya coba untuk ngajarin ke anak-anak bahwa Eh lihat nih kita tuh bisa ngajarin orang gitu Kita bisa dibayar seharga orang lain membership sebulan gitu Kalau orang Indonesia pada saat itu di tahun 90-an awal gitu Masa suruh bayar klien gak tadi ya orang membernya aja sebulan aja bayarnya Udah misalnya berapa gitu Kenapa satu kali latihan sama kamu saya mesti bayar senilai sebulan Tapi itu kan salah satu upaya yang saya lakukan dalam arti Saya ingin meng-create satu yang namanya Ini ada loh satu profesi baru gitu Sebagai seorang personal trainer Ya dia berhak mendapatkan itu gitu Dengan ya cuma kebetulan kalau saya dulu Latar belakangnya kan karena saya juara Asia Kenapa jadi orang berani mau bayar saya gitu Ya tapi paling gak oke lah dia gak juara Asia Juara nasional berapa nih nilainya Oke lah dia gak juara nasional Dia cuma juara kabupaten gitu atau juara daerah berapa nilainya Atau bahkan yang gak juara sekalipun tapi pinter untuk melatih berapa Nah jadi akhirnya terjadilah Akhirnya orang bersedia untuk mau meng-hire itu Pelan-pelan budaya itu dibuat lah gitu di tahun 90-an itu Saya coba buat untuk akhirnya member-member di gym Mau untuk mau oh ternyata ada ya Oh itu namanya privat Kalau zaman dulu kan oh iya privat Oh iya harus privat Karena kalau jadi instructor kan ya dia menangani semuanya Bapak atau ibu mau gak privat sama ini orang Nah kalau privat ya bayarannya eksternya lebih mahal Dari saya ingat zaman dulu kan teman-teman kita cuma bayarnya sekali ini 30 ribu rupiah gitu kan Habis itu nanti naik lagi jadi 60 ribu Naik lagi terus sampai sekarang hari ini Mungkin personal trainer di Indonesia mungkin orang Sekali higher apalagi kalau yang bagus mungkin udah bisa Sejuta kali mungkin ya Per sekali ketemu gitu ya jadi udah jadi kayak profesi-profesi lain yang juga Expertise di bidangnya masing-masing gitu ya Jadi saya rasa itu terlepas daripada saya gak lakuin itu karena Bagi saya saya gak mau spend waktu hanya sekedar hanya cuma buat satu orang Sedangkan begitu banyak orang yang mungkin membutuhkan tenaga saya gitu Jadi mungkin saya tidak dalam kapasitas itu gitu Tapi saya penasaran gini Bli Ilmu yang Bli punya ini Bli itu kan boleh dibilang adalah Saya lihat ya salah satu contoh atlet di Indonesia itu yang Pinter untuk juga mengajarkan ilmu yang dipunya Yang dinding-dinding praktek gitu kan Betul Tapi kan kemampuan untuk mengajar itu kan gak semua orang punya kan Nah itu dapatnya dari mana Saya juga gak memandang diri saya juga pinter juga gak sama sekali Bahkan ya tadi saya bilang gitu Kalau orang yang udah pernah gak ada kelas itu kan berarti termasuk bodoh ya Kalau itu dipikir ya Bli Adi masih tetap salah satu channel untuk fitness atau kesehatan yang masih saya tonton sampai sekarang Karena penjelasannya simple dan mudah dimengerti Karena gini bukan sebenarnya kan kalau kayak yang saya tonton Yang sekarang channel Bli Adi di Youtube itu kan Itu kan sebenarnya banyak istilah-istilah kesehatan yang sebenarnya kan gak familiar ya Untuk orang-orang awam kan Tapi Bli Adi ini ya Ini ya kalau yang nonton juga di channelnya Youtube ya Bli Adi ya Pake papan tulis Eh pake whiteboard ditulis gitu Bener-bener kayak dosen lagi ngajar Tapi itu justru kalau buat saya ya Saya jadi lebih gampang memahami gitu Karena kalau kita cepat datang ke tempat gym Terus ketemu sama orang-orang yang mungkin sama-sama baru nge-gym juga Akhirnya kayak orang buta nonton orang buta Ini yang bener mana Ini gimana Suplemen makan ini coba aja Tapi ngatakan ternyata caranya salah Betul-betul Jadi saya selalu merasa adalah bahwa sebenarnya kayak kedisiplinan Kepatuhan itu sebenarnya fondasinya pemahaman Nah pemahaman itu Amunisinya itu adalah edukasi Nah edukasi dalam kita menjelaskan kepada orang Nah beruntungnya saya mantan orang bodoh yang gak naik kelas Jadi saya gak pernah consider diri saya pinter Makanya tiap kali saya mempelajari sesuatu Saya balikin ke diri saya sendiri Eh saya aja yang bodoh saya ngerti loh masalah ini Nah bagaimana sih cara kerja saya punya cara pandang terhadap satu case tadi Untuk saya bisa mengerti tentang hal itu Kayak matematika aja lah Ibaratnya kayak ini ada soal Lalu kita mesti jawab Nah kalau orang pinter kan bisa langsung jawab Karena dia emang pinter kan gitu ya Tapi kalau orang bodoh kan dia mikir dulu Ini gimana ya caranya Caranya gimana sih untuk itu Nah saya tuh selalu beranggapan seperti itu Makanya kenapa saya coba untuk masuk ke dalam sendal si pendengar saya Gitu Kalau seandainya saya jadi pemula yang baru mau fitness gitu Kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa sih yang ada di kepala saya Nah saya coba untuk membayangkan saya ada di sendal mereka gitu Nah makanya kenapa saya pakai papan tulis itu juga Sebenarnya lebih kepada kayak upaya saya untuk membuat yang namanya Kan orang kan selalu bilang kayak zaman sekarang ibaratnya Wah kalau bikin video atau apa Kalau bisa jangan lebih dari 3 menit Karena span of attention orang ini apa kayak gitu-gitu Saya bilang ya silahkan aja mau ngomong apa juga gitu Tapi saya punya cara sendiri tergantung daripada siapa yang ngomong juga sih Gitu ya kan Itu faktor next yang gak bisa di Banyak hal juga gitu Apalagi kalau misalnya mungkin ada orang yang mungkin secara visual menarik Misalnya wanita dia ngomong apa aja juga ditonton terus sampai 20 menit juga Ya kan kadang mungkin seneng kita melihatnya Nah tapi dengan saya menggunakan papan tulis Saya mencoba untuk jadi orang jadi melihat gitu Dengan jadi ada sesuatu Jadi makanya kenapa kan kalau ada istilah kan yang orang bilang kan Kalau cuma dengar aja bentarnya lupa Kalau dia melihat gitu ya kan Ya dia jauh lebih ingat gitu Tapi kalau dia melihat dan akhirnya diaplikasikan akhirnya menjadi Udah bagian daripada hidupnya dia Nah jadi Saya menggunakan papan tulis itu lebih kepada kayak membuat Jadi supaya orang jadi tetap tetap nyangkut dengan itu Tapi di sisi lain ya Saya berusaha Ya kalau ada istilah kan orang bilang gini ya Garis tipis antara yang namanya signifikansi dan kontribusi Maksudnya apa? Maksudnya gini Kalau dalam hal kita ngajar gitu Kita seneng kalau seandainya orang memandang kita sebagai orang yang pinter gitu ya Tapi kesuksesan sesungguhnya adalah bukan ketika gurunya pinter Tapi kesuksesan sesungguhnya adalah ketika orang yang diajarkan yang pinter Mengerti ya apa yang kita kasih Ya betul kan gitu kan harusnya gitu Nah jadi saya berpikir Ibaratnya apa yang bisa saya lakukan Kepada pemirsa saya dalam hal ini Untuk supaya dia punya pemahaman yang sama seperti saya gitu Jadi bukannya soal ibaratnya Nih biar ini selalu saya keluarkan semua terminologi Kayak anak-anak sekarang kan kayak fitness influencer Kalau saya lihat sering banget mengeluarkan terminologi yang canggih Demi sebuah signifikansi Tapi nilai kontribusi terhadap dia terhadap orang lain Untuk memberikan pendidikannya itu Atau edukasinya itu malah jadi patah disana Karena orang jadi bingung Orang kita kan senang gitu Bangga Jadi saya buat analogi nih ya teman-teman Ini sebuah cerita aja Misalnya saya adalah guru Pela diri Yang keras yang ini Lalu orang datang mau belajar sama saya Ada 30 orang datang belajar sama saya Begitu datang belajar sama saya Setelah kelar selesai Itu besoknya saya buka lagi kelas saya lagi Itu yang datang tinggal 20 orang Saya jalanin lagi Ngajarin lagi ke mereka lagi Besoknya lagi yang datang tinggal 10 orang Saya jalanin lagi hari keempat Yang datang tinggal 5 orang Dan hari kelima pas saya ini Yang datang cuma 1 orang Berarti saya bilang inilah hasilnya Dia adalah murid sejati saya Karena dia yang paling tough dari semua Nah kalau kita lihat dari sisi itu benar gak salah gitu Tapi kalau kita jadi seorang guru Itu guru yang Guru yang gagal total gitu Harusnya kalau hari pertama punya 30 Hari kedua harusnya punya 35 Iya harusnya bertambah Tapi ini malah berkurang Tapi terakhirnya Nah inilah murid sejati saya katanya Nah jadi maksud saya tuh sebenarnya Disitu garis tipis antara kontribusi dan signifikansinya tuh disana gitu Saya bisa terlihat pintar cerdas sebagai seorang guru Tapi orang yang belajar sama saya semuanya gak ngerti Hanya cuma bangga aja lo tau gak guru gue siapa Gitu kan Tapi bukankah jauh lebih menyenangkan Ibaratnya dia gak perlu bilang saya pinter atau bodoh atau apapun juga Yang penting dianya jadi tambah pinter Kan itu yang disebutnya namanya kontribusi itu tadi Nah jadi Kalau dulu awal saya di dunia aderai itu Kalau itu sih sebenarnya lebih kepada berawalnya dari curhat sih sebenarnya Curhat Ya curhat karena saya merasa Kecerdasan masyarakat Indonesia tentang kesehatan itu jongkok Gitu Jongkok? Iya jongkok Terutama di musim infeksi ketika Fokus mengagungkan kehebatan sebuah kesakitan itu Sampai lupa mengagungkan kecerdasan tubuh sendiri gitu Nah hal itulah yang makanya saya bilang Kayaknya Saya harus kasih cara pandang yang ada di kepala saya ini Untuk saya tularkan juga ke mereka Untuk biar mereka juga punya cara pandang itu Bukannya saya bilang mereka salah Enggak Cuma saya bilang saya ada loh cara pandang lain gitu Jadi kalau bahasa sederhananya gini Dalam hal sebuah kebijakan akan kesehatan Negara terhadap warganya Atau mungkin perusahaan terhadap karyawannya Atau bahkan kita terhadap badan kita Nah kebanyakan kan rata-rata kan pendekatannya Bahwa kalau mau sehat itu kan kebijakannya selalu carinya keluar Nah ketika cari keluar otomatis Biasanya pasti konsekuensinya pasti berbayar Cari keluar tuh maksudnya gimana tuh beli? Ya contohnya misalnya Bro mau gak badannya sehat? Iya gue mesti beli apa ya? Kan begitu kan? Cari kayak obat Oh apa ya yang mesti gue beli Supaya badan gue biar sehat gitu Udah itu kedua misalnya Oh kalau gue mau ini Oh berarti gue mesti Sewa siapa ya orang di luar sana Yang akan bisa bantu gue supaya ini apa Oh nanti kalau gue mau sehat itu Berarti pokoknya intinya semuanya cari di luar Nah terminologi-terminologinya adalah sebagai berikut nih ya Contohnya misalnya Kalau mau sehat berarti mesti obatnya dimana? Apoteknya dimana? Dokternya dimana? Rumah sakitnya dimana? Itu biasanya disebut dengan pendekatannya kuratif Lalu yang kedua itu Biasanya berbayar Dan biasanya susah gitu Karena aturannya jadi banyak kan? Karena kita harus beli Sehat itu harus beli di luar di sana Nanti akan ada sesuatu di luar sana Yang akan membantu meningkatkan kualitas kesehatan saya Nah selain itu juga Biasanya kecenderungannya kita menjadi murid Daripada sebuah reaksi Daripada murid dari sebuah antisipasi Jadi kalau seandainya nanti sakit Saya mesti pakai obat apa? Ini apa? Ini apa? Gimana caranya sehat? Tapi nunggu sakit dulu gitu Makanya kenapa pendekatannya kuratif? Nah pendekatannya Hidir Pendekatannya Ujung permasalahan Berbayar Dan juga warisannya itu adalah Biasanya ketergantungan Karena kita nyari sesuatu yang luar sana Barang apa nih yang bisa bikin saya bahagia? Barang apa nih yang bisa bikin saya Biar feeling better? Barang apa yang bisa bikin saya Untuk bisa lebih sehat dari sebelumnya? Salah gak itu Gak salah Tapi ada opsi cara pandang lain Ternyata sehat juga bisa dicari ke dalam Oh gimana caranya cari ke dalam? Lawannya kuratif Preventif Dan promotif Lawannya menjadi murid Daripada sebuah reaksi Udah sakit dulu Baru apa nih yang kita lakukan Mesti berobat apa Kita bilang apa? Kita bilang Ya itu adalah Menjadi murid Dari pada sebuah Antisipasi Yuk kita antisipasi Perilaku kita Untuk supaya tidak mengarahkan kita Pada sakit Gitu Lalu apa lagi Yang lain lagi? Lalu yang lain lagi Oh ujung permasalahan Yang kita bahas Kalau seandainya tekanan darah saya tinggi Saya mesti pakai obat apa? Kalau gula darah saya tinggi Saya mesti pakai obat apa? Kalau misalnya kolesterol saya Bermasalah Saya mesti pakai obat apa? Kalau seandainya misalnya Darah saya kental Saya mesti pakai apa? Nah Kalau kita balik ke dalam Kita balik lagi Bukan menyelesaikan Ujung permasalahannya Tapi kita Menginvestigasi Akar permasalahannya Kenapa ya tekanan darah saya tinggi? Sebenarnya tekanan darah saya tinggi Kan sebenarnya itu adalah Lebih kepada respon tubuh Untuk menolong kita Supaya kita tidak mati Sebenarnya Kita tetap hidup Makanya kenapa Jantung harus memompak Harus lebih kencang Sehingga tekanan darahnya Jadi lebih tinggi Nah tapi apa yang menyebabkan Tekanan darah tinggi Apa yang menyebabkan kolesterol Jadi hadir? Jawabannya Oh ternyata Inflamasi Peradangan di pembuluh darah Yang disebabkan oleh apa? Perilaku kita Perilakunya ngapain? Yaudah Semua perilakunya Nanti ketemu kan Semua kan Ya kitanya masih apa? Makan sembarangan Makanannya kemasan Kadang-kadang tidak Apa? Tidak berolahraga Kadang-kadang stres Kalau milenial Rokok, alkohol Apa segala Semuanya lengkap Wajar gak? Bergula juga Ya itu Ya kalau ngomongin bergula Kan itu kan Sebenarnya Kita juga suka salah paham Ketika kita bilang Kita demonize gula Seolah-olah bahwa Gula itu jahat Ya memang juga sih Kalau kita ngomongin Akhir-akhirnya memang itu Tapi Kan yang jadi tantangan itu kan Adalah lebih kepada Kemampuan kita Untuk punya toleransi Terhadap gula Sama aja Kayak penjahatnya adalah uang Oh ini orang ini Karena kepengen uang Oh ini apa ini uang Jadi berarti kan salah uang Tapi kalau orang punya Kecerdasan akan keuangan Dan ahli keuangan Dia pasti akan bilang Bahwa ibaratnya kayak Uang itu bukan penjahatnya Sesungguhnya gitu Tapi bagaimana kita bisa Memanage uang dengan baik Untuk dia berguna bagi kita Bukan kebalikannya Kita yang diperbudak oleh si uang Persis sama pikiran lah It's a wonderful servant But it's a lousy master Nah jadi Kurang lebih itu sih sebenarnya Kalau saya sih melihatnya kesana Jadi Kalau ditanya latar belakang saya Kalau ditanya Oh iya karena memang mau berbisnis Kalau anak sekarang kan yang muda seperti itu Karena The ultimate daripada bisnis itu kan adalah Kalau ngomongin secara materi itu kan adalah Penghasilan yang lebih layak Pemasukan yang lebih baik Lalu juga mungkin masa depan yang lebih Apalagi gitu tadi ya Jadi kalau istilahnya Terjadi setenti gitu Dalam hal Kepastian akan Secara financially gitu Nah kalau saya malah gak ada Sama sekali gitu Gak punya kecerdasan Akan keuangan itu Tapi hanya saya lakukan Lebih kepada Karena itu panggilan hati Saya senang Saya melihat Begitu banyak Kendala-kendala yang dihadapi Yang akhirnya Tanpa sengaja Konsekuensinya Saya malah membangun industri ini Gitu loh Jadi karena saya buka Sanana fasilitas olahraga Dulu orang gak pernah Mau bikin fasilitas olahraga Kalau bikin fasilitas olahraga Pasti mahal Harganya gak terjangkau Gak semua ini Akhirnya saya cari Sanana sini Akhirnya ketemu sama temen Di Malang Yang bikin Alat-alat lokal Nah jadi dengan Alat-alat lokal Kita bisa bikin Gym yang lengkap Tapi dengan harga yang murah Nah jadi Kayak pilot-pilot project gitu Kayak saya bikin event pertama Nama saya pesta raga Akhirnya sekarang Event-event bodybuilding kan Juga jadi menarik Jadi entertainment Apa entertaining gitu ya Karena kan dulu Saya melihat Tiap kali pertandingan Yang diadakan oleh Induk organisasi olahraga Di Indonesia Bener-bener Memang boring Membosankan gitu Karena Kok kayak gak ada Apa-apa gitu Jadi gak ada unsur Yang entertaining Menarik Yang membuat orang Jadi Makanya kenapa Saya sering cerita Jaman dulu tuh Ya saya bikin buku ya Judulnya Mind over muscle Itu buku saya itu Ya terbatas lah Gak banyak ya teman-teman Tapi masih bisa dapetin sih Di Di marketplace masih ada Ada lah Ya masih ada Nah itu Kayak cerita-cerita curhat saya Cerpen-cerpen singkat Nah salah satu ceritanya Itu tadi yang saya bilang Jadi dulu saya kan Pertandingan binaraga gitu ya Itu Kalau pertandingan binaraga Diadakannya itu Gak main-main gitu Di lapangan parkir Supermarket hero gitu Jadi pertandingannya Di lapangan parkir Supermarket hero Pertanyaannya Kalau kita bikin event Pertandingan Di Di Lapangan parkir Di sebuah Pasar soalayan gitu Pasar soalayan Bukan di dalamnya lagi Di luarnya gitu ya Kita udah tau Berarti yang nonton siapa kan Yang nonton Yang lewat aja kan Yang kayak gitu kan Ya itu Jadi betapa Kalau kita ngomonginnya Betapa gak pentingnya kita Di situ gitu Nah jadi Saya membuat satu Cerita Di buku saya Itu saya bilang Suatu ketika ada Ibu dan anak Sedang keluar dari Supermarket hero Hero lagi itu Lagi namanya Sekarang udah gak ada Kali ya Hero masih ada sih Tapi di mal Iya Hypermat sekarang ya Jadi keluar Daripada Dari supermarket Ajalah kita bilangnya Jadi seorang ibu dan anak Keluar dari supermarket Nah ketika anak itu Melihat Ada keramaian apa tuh Bu di luar sana Udah itu ibunya ngeliat Oh itu ada orang-orang Badan gede gitu Berminyak Lalu Ngepost-ngepost gitu ya Di sana gitu Lalu apa yang dikatakan Ibunya sama anaknya Nanti kamu kalau gede Jangan kayak gitu Jangan kayak gitu Iya Malu dong kan takut ya Badannya ini apa gitu Serem banget kan Orang di luar sana gitu ya kan Mana di panggung gak jelas gitu Di luar sana ini apa gitu Nah intinya sebenarnya Fast forward Saya cuma bilang Apa yang kami lakukan Dalam upaya Untuk mulai dari Bagaimana menjadi Representasi yang baik Bagi olahraganya Menjadi representasi Yang baik bagi profesinya Dan sebagainya Sampai akhirnya Saya bisa bikin pertandingan Itu tahun 2000 Awalnya itu Itu tahun 2004 Jadi dari tahun Tahun 90-an gitu Di pinggir jalan Itu pertandingan-pertandingan gitu Atau kadang-kadang di club malam Kadang-kadang gak jelas kan Sampai akhirnya kita bisa bikin Pertandingan di Balai Sarbini Dimana tempat Indonesian Idol pun juga ada Di Balai Sarbini kan Saya buat di Balai Sarbini Ternyata uniknya di Balai Sarbini itu Itu disebelahnya itu Juga ada supermarket juga gitu Jadi supermarket Kalau teman-teman pernah ke Plaza Semanggi Itu keluar dari supermarket gitu Itu pas keluar tepat Di situ ada Balai Sarbini Ada lobbynya Balai Sarbini gitu Nah waktu saya bikin pertandingan Pesta Raga Saya bawa ke Balai Sarbini Gitu dengan Gambar-gambar Ada gambar Primus Ada gambar Adrian Ada gambar Melani Putria Ada gambar Ya siapa teman-teman Saya yang lainnya ya Saya taruh di situ ya Termasuk mungkin Sayanya sendiri gitu Nah itu Kalau boleh dibilang Itu fast forward Mungkin 10 tahun Atau 15 tahun kemudian gitu Mungkin ibu yang berbeda Dengan anak yang berbeda gitu Keluar dari Supermarket Hero juga gitu Di sana Tiba-tiba ngeliat Ada keramean di depan gitu Udah itu Eh ada apa itu Oh enggak itu ada Pertandingan olahraga Nah ada di sana gitu Udah itu Apa yang dikatakan ibu Sama anaknya 15 tahun kemudian Dengan jari payah kita Untuk mengangkat Olahraga menjadi lebih baik Jawabannya ibunya adalah Nanti kamu kalau gede Kamu harus kayak gitu Nah jadi Shifting dari Jangan kayak gitu Sampai Harus kayak gitu Itu kan Akhirnya Ibarat kayak Saya mendapatkan Bayarannya gitu Dari kerja keras Yang kita lakukan Jadi We are on the right track Doing Yang lakukan itu Nah jadi Mungkin kalau itu juga Cerminan daripada Perjalanan saya juga sih Pada saat itu Jadi dari dulu Ya memang saya Emang di olahraga ini Kalau 5 tahun 10 tahun Saya kayak begini Terus orang bilang Monoton gitu Tapi ternyata Kunci kesuksesan itu Adalah memang monotoni Gitu Tapi masalahnya Monotininya Membutuhkan lebih dari 5 tahun 10 tahun Ketika Lebih dari 10 tahun 20 tahun Begitu terus Akhirnya menjadi Secret of sukses Gitu Tapi kalau dulu Saya dikritik Sebagai Ibaratnya Gila Monoton banget Lo gitu Terus Lo gak niat Lo mau jadi Apa Misalnya Jadi artis Atau jadi bintang film Atau mungkin jadi Politisi Atau jadi Caleg Gitu ya kan Atau apa Kan semua orang kan Kayak begitu Kayak Kalau istilahnya Arnold Schwarzenegger Is a poster boy Of udah jelas Gitu Jadi dari atlet Nanti kamu akan Jadi apa Gitu Jadi atlet Kamu nanti sukses Kamu kaya Jadi pengusaha Dari pengusaha Nanti kamu sukses Nanti kamu jadi politisi Nanti jadi politisi Nanti jadi apa lagi Jadi atlet Jadi bintang film dulu Bintang film Sukses Baru jadi pengusaha Dan pengusaha Nanti baru masuk ke politik Itu kayak Rute yang Emang semua orang Melakukan itu Di Indonesia Juga semua sama Sikai begitu Rutenya udah sama Tapi kalau buat saya pribadi Saya merasa Terlalu predictable Rute itu Kenapa? Karena rute itu Sebenarnya ditulis oleh orang lain Setiap orang kan punya Punya preferensinya sendiri Nah kita kadang-kadang suka lupa Makanya kenapa saya selalu bilang Don't die with your music still in me Don't die with your music still in you Itu maksudnya itu adalah Bahwa Kalau kita selalu ada di path Yang punya kemampuan Untuk mendengarkan Suara hati kita Gitu Ya udah kita jalankan Nah akhirnya gak sengaja Karena saya bilang Ah saya mau Bikin sarana Fasilitas olahraga Karena menurut saya Fasilitasnya kurang gitu Ah saya mau bikin edukasi Karena memang orang-orangnya Tidak ter Didik gitu Lalu eh saya mau tambahan Misalnya Supplementasi ini apa Atau merchandise Atau apa Karena memang pada saat itu Gak ada Ah saya mau bikin event Pertandingan Karena pertandingannya gak ada Tapi akhirnya Dengan pekerjaan-pekerjaan saya itu Akhirnya Hal itu akhirnya jadi Secara tidak sengaja Saya berkontribusi Membangun industri nya Menciptakan kompetisi Jadi orang lain Bahkan lebih bagus dari saya Kan gitu ya Tapi akhirnya jadi Industrinya jadi Bertumbuh dan berkembang Saya balikin lagi Bukankah itu dulu Cita-cita saya gitu Kalau di mall bisa ada gym Gitu Kalau ini apa gitu Meskipun bukan gym saya Bukankah cita-cita Kamu deh Setiap minggu Setiap bulan Ada pertandingan binaraga Iya Meskipun bukan kamu yang bikin Iya Bukankah cita-cita kamu Misalnya bisa punya Suplemen di mana-mana Makanan sehat di mana-mana Bahkan ibaratnya hari ini aja Ibarat fast food aja Bisa punya menu sehat Bukankah itu cita-cita kamu Meskipun itu juga Kamu gak dapetin Keuntungan dari sana Jawaban saya gak masalah Karena cita-cita saya Semuanya tercapai Sampai hari ini Ibarat artis Siapa gak jelas aja Bisa Zaman dulu Kan orang aneh Ngeliat saya 30 tahun yang lalu Gila Itu makan nasi merah Itu kok kayak petani Gitu ya kan Oh minum apa Oh air distilasi Ini udah kayak Air oli ya Ini ya Isi air oli Gitu Apalagi yang lain Ayam kok dadanya Kayak orang miskin Orang susah Oh ini kok Kok gak digoreng Ini emang gitu kan Sekarang lihat Apa yang terjadi hari ini Semua orang malah Merasa Cara makan seperti itulah Yang itu Apa untungnya Bosa yang gak ada Tapi balik lagi Kalau secara Kalau itu yang disebut Yang namanya Intangible profit gitu Atau yang dikenal Yang namanya Profit yang imaterial Gitu Nah itu saya dapetin Semuanya gitu Jadi saya kaya akan itu gitu Gak kaya akan duit Gitu Kalau orang lain kan Zaman sekarang Dengan indikatornya Bisa followers Views Live dan sebagainya Ya bersyukur Industrinya bisa Mengganjar mereka Dengan berbagai banyak Ini ya Apalagi kayak di youtube Ditonton orang Banyak-banyak Tapi kalau saya pribadi Saya mungkin gak mendapatkan itu Gitu Tapi yang saya dapatkan itu Semuanya yang sifatnya Intangible Termasuk juga Kayak orang bilang gitu Wah saya follower saya Jutaan gitu Tapi kalau saya boleh jujur Saya mungkin gak punya Follower jutaan gitu Tapi Dalam kehidupan saya Di jalan Sehari-hari gitu Saya bersyukur Membayangkan Ibaratnya kayak Semua orang Memfollow saya Men-support saya gitu Kemana-mana aman gitu Kemana-mana teman Semuanya Gitu Gak ada susah lagi Hidupnya gitu ya Bersyukur banget Di Indonesia Orang menghargai Apa yang saya lakukan Tanpa Gak ada ganjaran Secara keuangan Gak ada gitu Nah makanya Kalau point saya Kadang-kadang Kesalahpahamannya Dengan generasi sekarang ini Orang suka berpikir Seolah-olah bahwa Semuanya itu Berdasarkan angka gitu Nah dalam hal melihat Kesehatan pun juga Saya sama gitu Kalau membayangkan Kesehatan itu dihitung Berdasarkan angka Medical check up gitu Misalnya apa Ya jadi gagal totalnya Ya disana gitu Silahkan aja bikin daily check Check setiap hari gitu Misalnya check up setiap hari gitu Misalnya Oh gila Anandara saya tinggi Oh berarti gak bagus Oh gila gula darah saya tinggi Oh berarti gak bagus Oh berarti ini apa gitu Terus aja gitu Sampai kapan kita sibuk Sekarang kayak saya bilang Zaman sekarang aja Orang di dunia bisnis Orang bilang gini misalnya Andri Kamu lulusan dari mana Sekolah mana ini Nilai kamu berapa Ini gini Karena gak ada gitu Setelah patah Ketika banyak Konglomerat hari ini Yang kadang-kadang Bahkan SMA aja gak lulus gitu Itu kan menunjukkan apa Karena kecerdasan kita Akan keuangan Kecerdasan kita Akan bisnis Sesuatu tinggi gitu Tapi kecerdasan Dalam hal kehidupan Kita jongkok gitu Jadi akhirnya semua Beranggap apalagi Dalam hal kesehatan gitu Semuanya jongkok Kalau menurut saya Jadi saya pikir Ya Indikator itu At the end of the day Itu ya memang tergantung Daripada Apa yang kita rasakan sendiri sih Sukses atau gagal Ya berhasil atau tidak Makanya kayak saya bilang Kita menang juara gitu Padahal menangnya Ceritanya dicurangin gitu Tapi Akhirnya kan nilai Solo lah kan kita Di mata orang yang kita juara gitu Tapi di sisi lain Saya kalah sama orang Yang jauh lebih baik dari saya Tapi saya udah usaha Mati-matian gitu Saya dapet kemajuan Persiapannya baik Dan terakhirnya Saya tanding Eh ternyata ada orang Yang lebih baik dari saya Tapi kepuasannya tuh Luar biasa banget Seneng banget gitu Meskipun kalah Tapi saya kalah dari orang itu Dan saya dapet pengalaman Yang begitu baik Daripada kekalahan saya Sehingga jadi sebuah Pembelajaran Buat saya untuk lebih baik Dari sebelumnya Tapi gak ada nilainya Karena yang dinilai itu Adalah yang menang gitu Nah sedangkan menangnya Menang WO lagi Gitu misalnya Atau misalnya juara satu Dari satu orang Juara tiga dari tiga orang Seneng gitu Jadi kebanyakan Kemasannya disana Ya kayak kita sekarang inilah Kalau kayak kebijakan Dalam olahraga Ya kita paling sering gitu ya Mengangkat nama bangsa Di mata diri sendiri Itu paling jago gitu Tapi mengangkat nama bangsa Di mata dunia Nah itu kita gak terlalu jago Gitu Jadi Saya pikir kadang-kadang Butuh satu Kejujuran gitu Sama kita Untuk bilang Bener gak sih Makanya kenapa Saya definisikan sehat Sebagai sehat Bersahabat dengan pertemanan hati Sakit bersahabat Dengan pertemanan hati Kenapa Karena badan kita Terlalu cerdas Untuk dibohongin Gitu Jadi kalau kita diet Tapi kita berkorban Gak bakal ada hasilnya Karena gak enak kan Iya karena kan Gak nyaman Gak nyaman Ya hari ini dapet hasilnya Tapi nanti abis itu Kita akan terima Ganjarannya di belakangnya Gitu Sama juga kayak Bodybuilders Give bodybuilding a bad name 90% bodybuilders On drugs Pake steroids Jadi looks good outside Tapi inside nya Gagal total Betul Nah saya gak mau kayak gitu juga Makanya kayak saya bilang Akhirnya Tapi kalau ngikutin prinsip kayak gitu Jadi stay natural Drug free gitu Jadi gak menang-menang dong Jadi gak terkenal Jadi gak ini Yaudah gak apa-apa gitu Tapi gak masalah juga gitu Nah itu tadi kayak saya bilang Itu disitu yang disebut dengan namanya Seorang pemberani itu adalah apa Jadi ada istri yang mengatakan seperti ini Kebalikan daripada sebuah keberanian Bukan semata-mata ketakutan katanya Tapi kebalikan daripada sebuah keberanian itu adalah apa Yang disebut namanya konfirmasi Jadi kita sibuk untuk mencari approval terus gitu Kalau gak ada sertifikat Kita gak merasa kita pinter Kalau gak ada piala Kita gak merasa kita juara Kalau gak ada mobil bagus Rumah bagus Atau apapun yang bagus Atau apa ya gitu ya Atau follower yang banyak Kita gak merasa kita tuh Sebagai orang yang sukses gitu Tapi itu semua tuh Sebenarnya adalah sebuah konfirmasi Konfirmasi yang kita pakai gitu Menjadi simbol Sebagai tanda Untuk kita bilang bahwa Nih liat nih saya hebat Padahal gak ada itu juga Sebenarnya kita juga udah hebat Contohnya apa? Contohnya yang kayak saya bilang Saya baru merasa sebagai seorang juara Kalau saya punya piala Ya oke lah Saya juara dunia Lalu saya dapat piala Kan gitu kan Cuma Kalau kita coba teliti lagi Buat satu investigasi Sehari sebelum juara dunia Sama sehari setelah juara dunia Badan saya kan sama kualitasnya Prestasinya saya kan sama sebenarnya Cuma bedanya sehari setelah juara dunia Saya dapat piala Sebagai simbol konfirmasi saya Tapi sebelum juara dunia Saya bilang saya bukan juara dunia Karena saya belum dapat piala Tapi secara Kualitas daripada diri saya Sebagai seorang atlet kan sama Sebenarnya sehari sebelumnya Dan sehari sesudahnya Nah itu tadi kayak saya bilang Kalau kita benar-benar orang yang berani Orang yang pemberani Itu yang namanya courage ya Itu yang namanya bravery Nah itu adalah yang gak butuh simbol itu gitu Ya tapi kalau simbol itu ada Ya bersyukur aja Kayak saya ya bersyukur aja gitu Kalau diberikan berbagai simbol Ya ini apa gitu Tapi kalaupun gaji Gak apa-apa Ya kayak saya bilang tadi Kita berbuat baik Orang gak terima kasih ya gak apa-apa Ya tetap terus berbuat baik Kalau kita latihan Misalnya gak diganjar dengan Gak dikasih gaji gak apa Ya udah emang kita senangnya latihan Dan termasuk juga Kayak saya bilang Kayak saya nulis buku misalnya Yang baca misalnya cuma lima orang Atau yang baca ternyata lima ribu orang Ya tetap nulis buku kan gitu Nah makanya kayak dalam hal Dunia derai Kalau teman-teman tahu Kayak saya bikin satu topik gitu Mikirnya lama tuh bisa sehari Di papan tulis Cuma ngomongin satu topik Yang betul mungkin agak jelimet gitu Itu yang komen Yang nontonnya cuma berapa balik Giliran saya buka baju Yang nonton bisa Bisa seribu kali lebih banyak gitu Seratus kali lebih banyak gitu Tapi ya Saya senangnya mengedukasi gitu Jadi lebih kesana aja gitu Ya kurang lebih itu Jadi kalau ditanya saya Bisnis Oh jadi bisnisnya Jadi ini apa gitu Saya terus-terusan gak ada pamri sih Waktu itu sih Kalaupun juga Akhirnya sekarang saya Secara Perekonomian misalnya Jadi gak miskin lah gitu ya Saya gak bilang kaya Karena Ya saya biasa aja gitu Tapi anggapnya jadi gak miskin Setelah berhenti menjadi atlet Ya itu saya syukuri aja gitu Tapi kalau ceritanya pada saat itu Saya jadi miskin Misalnya gitu ya Jadi gak kenapa-napa juga gitu Karena ini udah Udah langkah Emang dengan senang hati Saya lakukan gitu Wow Li Ini untuk sekian kali ngomong sama Bli ya Tapi Saya sendiri selalu mendapatkan Insight baru sih Dari Bli Ade Itu yang di podcast saya satu lagi juga Saya dapet insight tentang Bagaimana Bli Ya mentrit Orang-orang yang memang Kalau Bli bilang Mengangkat Bli Ade Ya gak ada salahnya juga Bli Ade angkat balik Itu pun juga saya belajar dari situ Saya juga terapkan juga Saya berusaha untuk menerapkan juga Ya dari sini kalau saya lihat Adalah yang bisa saya pelajari ya Dari cerita Bli Ade ini selama Udah sejam Ada lagi nih loh Ya kalau kita lakukanlah Memang dengan tulus ya Memang selama kita suka Dan kita ingin menolong orang Ya udah lah Tapi Kalau saya juga lihat adalah Ya sebenarnya Kayak misalnya uang bonus Atau apapun Itu sebenarnya memang akan datang Dengan sendirinya juga lah ya Tanpa kita perlu harus kejar Sampai gimana-gimana kan Ya kadang orang gak seneng Diajakin ngomong kayak gini Karena dianggap bahwa Satu omongannya naif Dianggap Ya kan gitu ya Kedua omongannya Klisye gitu Atau apapun lah orang ngomong Tapi kalau saya boleh jujur Kepada teman-teman semua juga Apa ya kita bilangnya Merch Merch family ya Merch family ya Merch family Ya kebetulan Di dalam path of perjalanan jernih saya Saya jalanin itu gitu Jadi prinsip yang namanya Filosofi ekor kucing itu terjadi di saya Filosofi ekor kucing Ya filosofi ekor kucing itu adalah Kucing kecil sedang berputar-putar Dari kejauhan kucing tua menghampiri Dan bertanya Eh anak muda kamu lagi ngapain Dia bilang saya lagi mengejar ekor saya Lalu si orang tua itu bertanya Kenapa kamu mengejar ekor kamu Dia bilang Oh iya karena Di sekolah saya diajarkan hal tersebut Lalu orang tuanya tanya Si kucing tua itu bertanya Loh emang kamu sekolah dimana Saya sekolah di filsafat kucing Dia bilang Di sekolah filsafat kucing Diajarkan dua hal Hal yang pertama Yaitu adalah Yang paling utama dari sekolah kucing Adalah kebahagiaan Hal yang kedua adalah Kebahagiaan itu letaknya ada di ekor kita Makanya dari tadi saya kejar terus ekornya Saya berharap kalau saya dapetin ekor saya Maka kebahagiaan akan menjadi milik saya selamanya Nah si kucing tua tersenyum dan berkata Bahwa saya besarnya di gang Saya gak pernah sekolah Filsafat kucing seperti kamu Tapi saya setuju sama kamu Bahwa yang paling utama dari sekolah kucing adalah Kebahagiaan Dan kebahagiaan itu letaknya memang ada di ekor kita Tapi Yang jadi tantangan katanya si kucing tua itu Yang bijaksana Yang jadi tantangan adalah cuma satu Yaitu adalah kalau saya terus ngejar ekor saya Saya gak pernah dapetin Jadi saya kejar-kejar terus Nah apa yang saya lakukan Saya hanya melakukan dua hal Satu yang saya lakukan adalah Saya melakukan segala sesuatu dengan senang hati Dan kedua apa yang terjadi Kalau saya melakukan segala sesuatunya dengan senang hati Dan bermanfaat bagi diri saya Dan kucing-kucing lainnya Maka percaya atau tidak Saya tidak perlu mengejar ekor saya Ekor saya yang akan mengikuti saya kemanapun saya pergi Nah poin saya Si ekor itu adalah itu tadi gitu Sukses dalam ini Karir ini Populer Atau apa Mendapatkan penghargaan ini apa Ya udah jalanin aja yang kita sukai Kita senangi Dan ternyata bermanfaat bagi diri kita dan orang lain Eh taunya Penghargaan Apresiasi Ya gak tau Akhirnya jadi rejeki juga kali gak tau gitu ya Saya juga Sering susah juga sih gitu Tapi paling tidak Kalaupun juga rejeki gak datang Saya juga bersyukur Tapi kalau rejeki datang Akhirnya kayak sekarang Akhirnya dia mengikuti saya kemanapun saya pergi Saya bersyukur sekali gitu Nah jadi Konsep itu tuh Saya nyata Saya terjadi di saya gitu Ya tapi ya itu mungkin terjadi di saya Mungkin gak Orang merasa gak terjadi di mana Yang gak masalah gitu Tapi Yang namanya Ibaratnya kayak Ada orang pernah bilang gini ya bro Apa bedanya orang yang juara sama yang gak juara Apa bedanya orang yang sukses sama yang gak sukses Apa bedanya orang yang berhasil sama yang tidak berhasil Dan sebagainya Sebenernya gak terlalu banyak bedanya Cuma bedanya cuma satu aja Orang yang juara orang yang berhasil Dan orang yang sukses Itu they can go through pain barrier gitu Jadi dia bersedia sedikit lebih lama Untuk Dia bilang udah deh Yaudah jalanin aja Kalau ternyata memang hidup gue ternyata kayak gini Akhirnya termakan sama prinsip Dan akhirnya Mati dan gak Dapat apa-apa Ya it's okay Apa tuh tadi yang baru pertama diomongin sama bro Pas lagi tadi bilangnya apa Kalimatnya pas baru membuka podcast ini Kerja terus mati belakangan Kerja terus mati belakangan Sebenernya Kalau kita membuat satu asosiasi yang menguatkan hati Dengan kata itu Nah mungkin itu yang saya maksud tadi Jadi ibaratnya udah kerja aja terus Soal Masalah nanti Jadi akhirnya terakhirnya Yaudah mati Atau misalnya apa Ya udah silahkan aja gitu Ceritanya gitu Kita gak tau kan apa yang terjadi ke depan gitu Ya kan Dan apa yang udah lewat ke belakang Gak bisa kita Rewind lagi Kita ulang lagi gitu Nah sekarang kita punya saat ini Nah saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk apa Itu yang namanya voluntary choices itu Itu makanya kenapa saya bilang Kayak resep daripada Bahagia Yang saya sering cerita Jadi resep bahagia Seseorang itu bahagia Itu kontribusinya tuh Ternyata itu yang disebut yang namanya S Plus C Plus V katanya S itu set point in our brain C itu condition of living Lalu V itu adalah voluntary choices Nah dari set point in our brain Itu artinya mindset kita Cara pandang kita terhadap hidup Terhadap diri kita Terhadap apa-apa pun juga Pokoknya cara pandang kita Itu yang namanya set point in our brain Dia berkontribusi itu hampir 45% Daripada kebahagiaan kita Nah jadi kalau cara pandang kita Yang melemahkan hati Ya wajar Ya kita gak bahagia Udah pasti Karena kontribusinya 45% terhadap kebahagiaan Tidak terjadi Yang berikutnya yaitu C Condition of living Condition of living artinya Kondisi kita hari ini Apakah kita ternyata Dilarikan sebagai anak orang kaya Atau kita dilahirkan sebagai Cakep, keren, baik Atau kita dilahirkan sebagai apapun juga Termasuk kondisi kita hari ini Apakah kuat, apakah lemah Dan sebagainya Ternyata hanya berkontribusi 6% doang Sampai 6 Sampai 12% aja Karena badan akan beradaptasi Dengan kondisi apapun Yang kita rasakan hari ini Waktu dulu kita miskin lagi Kita susah Kita beradaptasi Begitu kita kaya Kita beradaptasi Tapi begitu kaya Udah beradaptasi Kita bilang Wah senengnya Senengnya cuma sebentar Karena kita pasti minta lagi Yang lainnya Makanya kenapa itu yang tadi Condition of living Makanya kenapa Cari bahagia Dengan duit harus lebih banyak Jabatan harus lebih ini Posesi, prestasi, reputasi itu Itu makanya Kontribusinya itu rendah banget Nah yang terakhir Itu yang disebut Namanya voluntary choices Artinya keputusan kita ambil hari ini Itu ternyata berkontribusi Hampir lebih dari 45% Sisanya lagi Nah jadi poin saya disini Saya cuma mau bilang Adalah bahwa Kalau kita mau sukses Mau berhasil Mau bahagia Gitu ibaratnya Itu kalau kita punya minimal Cara pandang Yang menguatkan hati Yang menjadi modal kita Dan kita bersedia Untuk terbuka Untuk hari ini Kita bilang Selalu ada kesempatan Bagi saya Untuk bisa lebih baik Dari sebelumnya Jadi keputusan Yang sukarela Yang bisa saya ambil Itu dua aja kita ambil Kita udah bisa Yang namanya Kesenangan Kebahagiaan Atau gak tau Nanti akhirnya jadi sukses Atau tidak Tapi paling tidak Itu udah berkontribusi Terhadap kebahagiaan Ketenangan hati kita Itu udah hampir 90% Atau 90 Tepatnya 94% Gitu Sisanya yang hari ini Kita bilang Saya lagi gak punya apa-apa Duit saya belum banyak Saya belum jadi apa Saya belum jadi apa Itu gak ada nilainya Gitu Tapi orang salah paham Di sana Ketika berangkapan Adalah bahwa Ya itu tadi Saya hanya akan berbahagia Kalau saya kaya Nah kebalikan Yang kita tanya Sama orang kaya Dia bilang Justru saya Perlu bahagia Untuk membuat saya kaya Kan gitu Itu kan Kayak kebolak-balik aja Dalam hal kalimat Tapi juga dalam hal sikap Sebenarnya itu yang terjadi Kalau menurut saya Jadi salah pahamnya Di sana Wow Ini ilmu Yang Jarang didapetin Tapi gini Kayak lagi ya Ngobrol sama Beli Ada itu selalu Selalu ada Sebuah enlightenment Buat saya Ada aja ilmu baru Dan ya Kalau saya harap Juga menurut Fem yang dengerin Ya mungkin juga bisa jadi Insight juga Buat mereka Tapi gini Beli Kalau kita terusin Kayaknya bakal Kita bisa berjam-jam Karena kalau ngomong-ngomong Beli hari ini Memang bisa Panjang banget Temanya kan talk about nothing Kan kita hari ini Jadi gak harus jadi Kadang-kadang kalau di TV Atau di mana Kadang-kadang temanya apa Waduh ini kok ngomongnya Jadi gak sesuai tema Gitu ya Tapi Kalau di podcast Satu hal yang mungkin Saya syukuri Kadang-kadang kan Sering juga ya Di undang orang Atau kadang kita mengundang orang Kadang kita ngomongnya maunya kemana Gitu Jadi hari ini Jadi ngomong yang lain Tapi Basically kita ngobrol kan Iya Iya betul Namanya ngobrol ya Makasih banyak Makasih banget loh Buat Bli Ade Udah datang kesini Oke Kita Close dulu lah ya Untuk Merserum episode kali ini Gue Andri Dan Bli Ade Rai Mohon pamit Jangan lupa ya Nonton juga channel Youtube-nya Bli Ade ya Dunia Ade Rai ya Iya Silahkan ditonton Gak perlu harus Gak perlu di subscribe Yang penting ditonton Dan diaplikasikan Oke Kita jumpa lagi di Merserum episode berikutnya Bye Thank you Bli Thank you Thank you Thank you Thank you selamat menikmati